Ada yang pernah bilang ke aku kayak buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya ke dapur? Halo, perkenalkan nama aku Novi. Aku berusia 23 tahun, berdomisili di Nagri Kabupaten Bandung. Saat ini aku sedang mengikuti program Perempuan Inovasi sambil bekerja di salah satu perusahaan manufaktur sebagai operator produksi. Aku sangat tertarik di bidang teknologi karena dapat menghasilkan kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sebulan sesudah lulus SMK, saya langsung bekerja sebagai operator produksi sampai saat ini kurang lebih 5 tahun untuk mengumpulkan dana berkuliah. Walaupun pada saat wisuda aku mendapatkan beberapa penghargaan, namun aku masih kesulitan dalam mencari pekerjaan. Waktu itu aku juga pernah sempat apply ke beberapa tempat, namun sayangnya aku gagal di technical test. Dari situ aku pun menyadari bahwa skill codingku masih kurang. Kemudian aku pun scroll di Instagram dan ketemulah informasi mengenai program Perempuan Inovasi ini. Program Perempuan Inovasi ini kan ada sekitar 16 ribu orang, jadi aku tuh kayak harus bersaing gimana caranya. Aku juga bisa balance antara pekerjaan dan program Perempuan Inovasi ini. Nah, pada saat ada tugas juga, aku harus mengatur bagaimana caranya kerja oke dan tugas juga oke dikumpulin. Kami belajar dengan teman-teman perempuan ataupun mentor-mentornya pun itu perempuan, jadi aku tuh kayak ngerasa aman aja dan tidak ada diskriminasi. Aku dan teman setim membuat perancangan aplikasi mengenai pencarian kerja, yaitu remote job berbasis web mobile bernama Sigraus. Saya menginterview beberapa responden diantaranya yang berprofesi ibu rumah tangga. Nah, dengan interview itu aku menjadi mengerti apa saja kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, terutama pada saat mencari pekerjaan yang remote dan fleksibel. Ternyata masih banyak ibu-ibu yang kesulitan dalam teknologi, misalnya pada saat di fitur pelatihan yang dimana responden itu merasa kesulitan daftar pelatihan tersebut. Nah, setelah program Perempuan Inovasi ini berakhir, aku pengen lebih berani lagi, lebih percaya diri, dan dapat meningkatkan public speaking. Agar nantinya aku dapat berkarir di bidang UI UX Designer. Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Jika kamu merasa mimpimu gagal, maka mimpi lain bisa kamu ciptakan. Terima kasih. Terima kasih.